DATANG DARI NENGARA TETANGGA KITA DATANG DARI NENGARA TENAM MELAKUKAN Hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Demikian Bapak Pendeta. Terima kasih. Orang benar akan hidup oleh iman. Untuk orang-orang yang ada di Galatia, di mana banyak sekali orang-orang Yahudi di sana, yang sekalipun Paulus telah mengajarkan keselamatan oleh iman, masih ada yang mengajarkan keselamatan oleh melakukan hukum Taurat. Jadi beda berbicara tentang menuruti hukum Taurat, menuruti 10 hukum, contohnya kalau kita mau buat spesifik, dengan keselamatan oleh menuruti 10 perintah Tuhan. Beda. Menuruti 10 perintah Tuhan itu adalah merupakan kewajiban kita karena Tuhan yang memberikan perintah itu. Dia mau kita menuruti perintahnya. Yohanes 14 ayat 15 mengatakan, Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahmu. Tetapi kalau kita sudah membuat penurutan kepada perintah Tuhan itu adalah jalan selamat, maka pertanyaannya di manakah makna dari iman? Apakah kalau sudah demikian, maka apalah gunanya kasih karunia itu? Kalau orang bisa selamat hanya dengan berbuat baik, orang bisa diselamatkan hanya dengan menurut 10 perintah Tuhan, maka untuk apalagi Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus manusia dari dosa. Jadi yang namanya jalan keselamatan itu tidak ada dua menurut Alkitab. Hanya ada satu, yaitu bukan melalui 10 perintah Allah, tapi keselamatan itu adalah melalui iman. Itu adalah kasih karunia Allah yang perlu kita sambut dengan iman. Itulah yang membuat kita selamat. Tetapi kenyataan bahwa kita selamat oleh iman, oleh karena kasih karunia Allah yang kita sambut oleh iman, itu bukan meniadakan 10 perintah Tuhan itu. Ini adalah suatu hal yang sering disalah mengerti oleh banyak orang. Konteksnya disini adalah pilihan. Bukan pilihan menurut 10 perintah Tuhan atau tidak menurut 10 perintah Tuhan. Tapi pilihan tentang jalan keselamatan. Apakah kita mau keselamatan, apakah kita mengatakan keselamatan itu adalah melalui menuruti 10 perintah Tuhan, ataukah keselamatan itu adalah melalui iman oleh karena kasih karunia Allah. Dan konsep ini ada di dalam Galatia fasal yang ketiga. Bahwa ini adalah merupakan pilihan. Coba kita baca Galatia. Saya tadi katakan Galatia. Galatia fasal yang ketiga. Coba kita baca ayat yang kedua. Apa yang dikatakan dalam ayat yang kedua, Kitab Galatia. Galatia tiga ayat dua. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Demikian. Terima kasih. Di sini adalah pilihan. Kenapa kita tahu pilihan? Karena ada kata atau. Hukum Taurat atau karena percaya pada Injil. Jadi kita harus pilih jalan keselamatan yang mana atau manakah jalan keselamatan itu yang harus kita pilih. Saya pribadi memilih untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Menyambut kasih karunianya yang ia berikan kepada saya. Oleh karena kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kalau ia tidak mati ganti saya di atas kayu salib. Saya tidak akan selamat. Sekalipun saya menurut sepuluh perintah Tuhan itu dengan sangat cermat. tetapi apakah kalau saya diselamatkan oleh iman apakah saya terus merasa saya boleh melanggar saja atau meniadakan saja sepuluh perintah Tuhan itu. Coba kita baca juga mungkin ada satu keterangan di ayat yang ke-6. Ayat ke-6. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Terima kasih. Dan iman yang diterangkan di dalam Galatia 3 ayat yang ke-11 tadi atau dalam fasal 3 kitab Galatia ini menggunakan ilustrasi Abraham yang percaya. Dan pada waktu ia percaya itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kejadian fasal yang ke-15 ayat yang ke-6. Dari situ diambil itu ayat-ayat yang ke-6 tadi. Galatia 3 ayat yang ke-6 itu datang dari kejadian fasal yang ke-15 ayat yang ke-6. Yang mengatakan maka percayalah Abraham dan hal itu diperhitungkannya sebagai kebenaran. Lalu setelah Abraham percaya apa selanjutnya yang terjadi dalam hidupnya? Apa buktinya bahwa ia percaya? Kejadian 22 mengatakan bahwa ia mau pergi ke bukit yang Tuhan tentukan di mana di sana ia mau mengorbankan anaknya yang satu-satunya itu. Atau cukup dia katakan Tuhan aku percaya kepadamu aku tidak mau pergi ke bukit itu. Itu namanya percaya yang hanya ada di mulut saja. Dia tidak mau mengikuti apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Jadi kita tidak pernah akan bisa memisahkan percaya dengan penurutan. Ini bukan dua hal yang berbeda. Karena konsep percaya yang sungguh-sungguh itu adalah percaya yang betul-betul menyerahkan hidup kita kepada kehendak Allah dan kita takluk kepada apa yang ia kehendaki di dalam kehidupan kita. Ada petunjuk juga di dalam Ibrani fasal yang ke-11 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan Karena iman Abraham taat. Coba dibaca itu ayat hanya kalimat pertama saja Jeffrey atau Stephen. 11 ayat 8 Karena iman Abraham taat ketika Oke, sampai situ saja. Karena iman Abraham taat. Apa dasarnya ia taat? Iman. Karena ada iman, ada ketaatan. Jadi itu bukan ketaatan yang dibuat-buat. Iman itu digambarkan sebagai hubungan kita dengan Kristus. Sebagaimana hubungan carang itu dengan pokok anggur. Sementara ketaatan itu adalah buahnya. Jadi karena iman, ada ketaatan. Karena ada hubungan dengan pokok anggur itu, maka ada buahnya. Kita tidak bisa mengusahakan buah itu sendiri, lalu mengatakan saya bisa selamat karena ada buah. Padahal kita tidak punya iman. Itulah konsep orang-orang Yahudi yang menolak Yesus. Lalu, walaupun mereka menolak Yesus, mereka katakan mereka yang akan selamat. Kenapa? Karena mereka mengikuti semua hukum Torah. Artinya, mereka tidak punya dasar. Tidak ada hubungan. Hanya mau menunjukkan buah. Konsep Alkitab. Yohanes fasal yang ke-15. Tinggalah di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka engkau akan berbuah banyak. Itu sama dengan Ibrani 11 ayat yang ke-8. Karena iman, yaitu kita tinggal di dalam Kristus, Kristus di dalam kita. Karena iman, kita taat. Karena iman, Abraham taat. Jadi pada waktu ayat itu mengatakan, maka percayalah Abraham, dan hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Percaya yang di situ bukan hanya, Abraham, ya Tuhan saya percaya. Tidak. Tapi percaya di situ artinya, Abraham menggantungkan semua harapannya untuk mendapatkan keturunan pada saat itu. menggantungkan masa depannya hidupnya. Kemudian kemana ia akan pergi, di mana ia akan tinggal, tentang janji yang Tuhan berikan kepadanya. Semuanya dia gantungkan dan dia serahkan hanya kepada Tuhan. Itulah iman. Dan untuk itu, Tuhan Allah perhitungkan itu sebagai kebenaran. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.